Selamat datang di media informasi SMK Negeri 1 Rawajitu Selatan SMK Negeri 1 Rawajitu Selatan merupakan sekolah menengah kejuruan yang terletak di Kampung Medasari, Kecamatan Rawajitu Selatan, Kabupaten Tulang Bawang, Lampung Visi dari SMK Negeri 1 Rawajitu Selatan adalah menjadi lembaga pendidikan yang berdaya saing tinggi dan beriman SMK Negeri 1 Rawajitu Selatan telah banyak meraih prestasi di tingkat kabupaten, provinsi, hingga ke tingkat nasional pada bidang akademis maupun non-akademis Tenaga pendidik dan staf kependidikan di sekolah ini dibekali kompetensi yang cukup sehingga mampu mendidik serta mampu menyelenggarkan pembelajaran sesuai standar pendidikan High Order Thinking Skill atau berpikir tingkat tinggi merupakan orientasi pembelajaran yang dikembangkan oleh pihak Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Melalui Direkturat Jenderal dan Tenaga Kependidikan atau Dijen GTK dalam upaya peningkatan kualitas lulusan yang memiliki kompetensi yang baik Fasilitas yang disediakan di sekolah ini juga sudah memenuhi standar sarana dan prasarana dan terus mengalami peningkatan sesuai dengan kebutuhan seluruh warga sekolah Dalam masa pandemi saat ini SMK Negeri 1 Rojito Selatan sangat memperhatikan protokol kesehatan bagi seluruh warga sekolah agar tercipta kegiatan belajar-melajar yang efektif dan memenuhi aturan serta himbawan dari pemerintah Setelah mengenal latar belakang dan tujuan SMK yang didirikan Mari mengenal lebih dekat mengenai program kealian atau jurusan yang ada di SMK Negeri 1 Rojito Selatan ATPH Melatar belakangi lingkungan di sekitar wilayah Kecamatan Rojito Selatan yang sebagian besar penduduknya memiliki mata pencarian sebagai petani Agribistis Tanaman Pangan dan Hortikultura atau ATPH adalah salah satu paket keahlian di SMK Negeri 1 Rojito Selatan yang semakin menunjukkan jati dirinya sebagai jurusan pertanian dan sekaligus menjadi tolak ukur atau barometer SMK Negeri 1 Rojito Selatan sebagaimana dikenal sejak awal berdirinya sebagai SMK pertanian Paket keahlian ATPH terus menerus dan berkesenambungan melaksanakan pembelajaran teori maupun praktik yang menciptakan suasana belajar yang mengasihkan digandungi peserta didik, dinantikan jam demi jam pertemuannya dan memberi kesan mendalam bagi seluruh peserta didiknya Proses pembelajaran disertakan dalam kondisi yang merangsang terjadinya komunikasi dan interaksi yang indah Hubungan harmonis antara pendidik dan peserta didik suasana kondusif dalam melakukan inovasi, kreasi, dan produksi sehingga penguasaan kompetensi yang diharapkan dapat tercapai dengan baik Selain itu, didukung pula oleh tempat praktik yang memadai serta fasilitas penunjang yang cukup mampu melahirkan putra-putri yang kreatif, inovatif, dan produktif serta kompetitif Diantara kompetensi yang dimiliki lulusan ATPH yaitu berusaha dalam bidang pertanian bekerja di perusahaan-perusahaan pertanian bekerja di instansi pemerintahan seperti kementerian dan dinas-dinas pertanian serta bisa melanjutkan studi di perguruan tinggi dalam maupun luar negeri PEMBICARA 3 Agribisnis Perikanan Air Tawar Kompetensi Kealian Agribisnis Perikanan Air Tawar atau APAT merupakan kompetensi kealian yang melakukan serangkaian kegiatan pembelajaran budidaya perikanan air tawar mulai dari pembenihan, pendederan, pembesaran, penanganan hasil panen dan pasca panen, baik itu ikan hias maupun ikan konsumsi Tujuan program studi kealian perikanan yaitu membekali peserta didik dengan keterampilan dan sikap agar kompetensi dalam melakukan proses produksi, panen dan pemasaran komoditi perikanan air tawar untuk keperluan konsumsi melakukan proses produksi, panen dan pemasaran benih komunitas perikanan air tawar mengendalikan hama dan penyakit pada proses produksi benih maupun pembesaran komunitas perikanan air tawar serta merencanakan usaha produksi benih dan pembesaran perikanan air tawar Program studi keahlian agribisnis produksi sumber daya perairan memiliki kegiatan dan produk unggulan yaitu produksi benih ikan lele dumbo atau klarias galipinus dan pembesaran ikan nila, patin, lele, gurame, dan lain-lain Program studi keahlian agribisnis produksi sumber daya perairan dengan kompetensi keahlian agribisnis perikanan dihasil oleh staf pengajar yang sangat kompeten pada bidangnya dengan serata pendidikan sarjana serata 1 atau S1 Ruang lingkup pekerjaan lulusan kompetensi perikanan yaitu usaha budaya perikanan air tawar, usaha pakan alami perikanan air tawar, usaha mandiri, serta bisa melanjutkan ke perguruan tinggi OtKP Jurusan Otomatisasi dan Tata Kelola Perkantoran atau OTKP yang dulunya dikenal dengan administrasi perkantoran merupakan salah satu jurusan di sekolah menengah kejuruan Yang memberikan bekal tentang pengetahuan, keterampilan, dan sikap dalam menyelesaikan pekerjaan-pekerjaan perusahaan atau kantor Pelajaran produktif yang akan didapatkan oleh siswa dalam program keahlian ini Di antaranya korespondensi, kearsipan, administrasi umum, teknik perkantoran, keuangan, sarana-prasarana, humas, dan kepegawaian Selain itu, pengelolaan surat baik pembuatan surat maupun menyimpan arsip, cara mengetik sepat 10 jari, cara berbicara, cara menelpon, cara pengoperasian Microsoft baik Word, PowerPoint, dan Excel Berpresentasi dan mengatur rapat juga mereka perdalami di program keahlian ini Tujuan kompetensi keahlian otomatisasi dan tata kelola perkantoran Yaitu memasuki lapangan kerja serta dapat mengembangkan sikap profesional dalam lingkup kerja keahlian bisnis dan manajemen khususnya bidang otomatisasi dan tata kelola perkantoran Mampu memilih karir dan mengembangkan diri dalam lingkup keahlian bisnis serta manajemen bidang otomatisasi dan tata kelola perkantoran Menjadi tenaga kerja, tingkat menengah untuk mengisi kebutuhan dunia usaha dan industri pada saat ini maupun masa yang akan datang dalam lingkup keahlian otomatisasi dan tata kelola perkantoran Serta menjadi warga negara yang produktif, adaptif, selektif, dan kreatif Teknik komputer dan jaringan Teknik komputer dan jaringan Merupakan salah satu program keahlian SMK yang bergerak di bidang teknologi informasi dan komunikasi Jurusan TKJ adalah jurusan yang terdapat di SMK yang mempelajari seluk-beluk dunia komputer dan jaringan Cara instalasi sistem operasi Menangani masalah pada komputer Menangani jaringan internet Administrasi server dan jaringan Dan lain sebagainya Program keahlian ini bertujuan untuk membekali peserta didik dengan keterampilan dan pengetahuan agar kapten sehingga mampu bekerja sebagai IT di perkantoran, bank, penyedia layanan internet, dan masih banyak bidang lainnya Melihat perkembangan teknologi informasi dan komunikasi saat ini Tidak dapat dipungkiri lagi Bahwa sudah menjadi kebutuhan hidup sehari-hari Bagi setiap orang yang dimana pekerjaannya sebagian besar menggunakan teknologi informasi Misalnya komputer, handphone, ipod, dan lain sebagainya Setiap hari, setiap bulan dan tahun Teknologi informasi berkembang tidak henti seiring dengan perkembangan zaman Khususnya di zaman digitalisasi seperti sekarang ini Peluang kerja di era ke depan Sudah dipastikan manusia dapat berinteraksi dengan mesin-mesin yang bekerja secara kontinu Dimana manusia berperan sebagai kontrol terhadap mesin-mesin tersebut Ahli IT memiliki peluang yang sangat besar dalam dunia pekerjaan Dan sangat diminati oleh perusahaan-perusahaan besar Lulusan IT selain bisa menjadi pekerjaan namun juga bisa menciptakan pekerjaan sendiri Multimedia Jurusan multimedia Multimedia menyajikan dan menggabungkan teks, suara, gambar, animasi, audio, dan video Dengan alat bantu atau tool dan tautan atau link Sehingga pengguna dapat melakukan navigasi, berinteraksi, berkarya, dan berkomunikasi Multimedia sering digunakan dalam dunia informatika Dan sering diadopsi oleh dunia game serta pembuatan situs website Pemanfaatan multimedia termasuk juga dalam bidang pendidikan dan bisnis Di bidang pendidikan, multimedia dimanfaatkan sebagai media pengajaran Baik dalam kelas maupun secara mandiri Di bidang bisnis, multimedia dimanfaatkan dalam media profil perusahaan Profil produk, bahkan sebagai media kios informasi Dan pelatihan dalam sistem pembelajaran daring Ilmu yang dipelajari pada jurusan multimedia antara lain Web design, rekayasa perangkat lunak Fotografi dan videografi Animasi dua dimensi Animasi tiga dimensi Audio Desain grafis Image digital Desain komunikasi visual Dan masih banyak bidang lainnya Terima kasih telah menonton! SMKN 1 Rawa Gitu Selatan Siap menerima peserta teknik baru Pada tahun pelajaran 2021-2022 Bagi menurusan SMP MTS sederajat Selamat bergabung di SMKN 1 Rawa Gitu Selatan Dan memilih lima di antara kompetensi yang telah disediakan Dari lima kompetensi yang ada di SMKN 1 Rawa Gitu Selatan Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Pilihan yang terpecam dan profesional Pilihan tepat masuk SMK Bisa mendapatkan kompetensi keahlian Sehingga bisa dapat langsung bekerja dan berlirat usaha Bisa juga melanjutkan suatu perjalanan tinggi SMK! Bisa! SMK! Bisa! Ayo bergabung bersama kami di SMK! Bisa! SMK! Hebat! Yeay! Terima kasih telah menonton!